tsscb tim solid solar cell batam hahaha dengan pak ketua disitu action oke sip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini tanggal 2 September 2018 kami dari tim tsscb mau melakukan survei lagi untuk menunjang kegiatan baksos di bulan Oktober 2018 rencana kami hari ini mau survei kedua pulau yaitu pulau bahan dan pulau ketumbuhan saat ini kami lagi berada di pelabuhan domestik sekupang untuk menuju ke pulau tersebut Alhamdulillah tapal kita udah merapat nah itu yang ada terpala warna kuning dengan tekongnya namanya Pak Ramli sebentar lagi kita akan berangkat adegan ada Pak Rahmat Pak Noko dan timnya dari penyon sini ada Pak ketua oke kapal sudah merapat kita akan naikin kapalnya oke kita naik dulu ke kapal kita selamat malam Oke 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 Bu Bu, mau gua pak Ajar Ternyata doang Ternyata doang Longgar sekali Ini Nih Cuaca Pendung Jadi yang mudah-mudahan aman Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai petualang kita hari ini Kulau Bahan JAS 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 Kampang tuh, Bes. Eh, rebus. Karena hasapnya banget. Oh, ya. Kita isi perut dulu. Parapan. Dengan jagung rebus. Ya, action. Ini beberapa pulau. Yang belum pernah kita lalui. Belum pernah kita lalui, ya. Buat tim solid solar serbatan. Cuaca hujan. Dan tidak ada penduduknya, Bes ya. Kosong. Itulah hebatnya Indonesia. Ribuan pulau. Dan banyak yang tak terhuni. Suasana hujan deras. Terpaksa berlindung di kapal. Wah. Angkat. Wah. Saya kemebul. Saya kemebul. Saya kemebul. Kita bersama Pak Noko. Pak Rahmat. Pak Haji. Di sana ada Mas Rodim. Hahaha. Dan Pak Ketua. Menikmati hujan. Pak Rahmat. Dan ini Pak Ramli. Hahaha. Hujan mulai rendah. Kita udah separuh perjalanan kita. Jadi. Pulau di sana itu. Itu adalah Pulau Pecum. Jadi. Untuk mencapai Pulau Bahan. Kita harus. Melewati Pulau Pecum dulu. Karena. Pulau Bahan ini. Masuk. Di. Wilayah Kecamatan Uro. Ini masih sekitar. Satu jam lagi. Baru kita sampai ke Pulau Bahan. Alhamdulillah. Hujan udah rendah. Walaupun sedikit rendah. Ini adalah. Contoh. Kapal tongkat. Jadi. Kapal ini. Dikutuskan untuk. Membawa barang-barang. Bisa kayak ini. Barang untuk. Kebutuhan industri. Ataupun. Biasanya. Bawa pasir. Atau batu bara. Jadi. Belakang ini. Namanya. Kapal tongkang. Terus. Dia ditarik. Sama satu kapal. Itu. Yaitu. Kapal takbut. Inilah. Kegiatan. Maritim. Yang ada. Sekitar. Batam. Dan sampai. Tanjung Baleng Arimun. Tepat. 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 Pak ketua. Menikmati perjalanan. Dengan berjemur. ya pulaunya ya di ujung hujan lagi ves hujan iklan 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 alhamdulillah udah sampai kita tujuan perjalanan dua jam tadi sampai kita ke pulau bahan ini pelantarnya tapi kondisi hujan deras kita belum bisa merampak ini pelantar pulau bahan masih hujan deras kita Kita coba tembus hujannya dulu, masuk pelantar. Masjid Pulau Bahan, jadi kita akan survei dulu ke Pulau Bahan. Nah, ini suasana pelantarnya. Nah, di sana ada penampungan ikan segar. Oke, kita coba tembus dulu ke masjidnya sana. Oke, akhirnya hujannya bisa kita tembus. Inilah masjid Pulau Bahan. Kita masuk dulu, dan kita periksa kondisinya. Kondisinya. Assalamualaikum. Boom! Jadi, masjid ini masih disapot oleh generator. Jadi, kalau siang, generator nggak hidup ya? Generator nggak hidup, jadi lampu nggak hidup ya? Jadi, kalau siang, generatornya nggak dihidupkan. Ya, ya. Seperti inilah keadanya. Lihat. Kondisi masjid Pulau Bahan. Jadi, disini kita lagi berdiskusi. Untuk pengerjaannya. Kalau kita lihat, disini fasilitas sudah cukup memakai. Cuman, masalahnya adalah, listrik yang dipakai adalah Jadi, terhadap generator. Jadi, dia hanya bisa disaple pada malamnya. Dan juga, generator ini hanya bisa tertahan sampai jam 11 malam. Ya, jam 11 malam tidak ada otak minyak lagi. Jadi, tidak ada akhiran final. Jadi, itu kita akan merencanakan pemasangan untuk panel surya-nya. Oke, kita tinggalkan dulu masjid Pulau Bahan. Ini kita akan menuju ke musholahnya dulu. Jadi, di Pulau Bahan ini ada satu masjid dan satu musholah. Oke, kita akan coba lihat dulu kondisi musholahnya. Suasana Pulau Bahan. Pasukan, Masa. Mari Bu. Masa. 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 Bu. ini kita menuju ke Musola Pulau Bahan nah ini rumput laut yang lagi dikeringkan jadi warga sini ini membudihakan rumput laut pemata pencariannya sebagian mata pencariannya ini adalah rumput laut yang biasa dipakai kalau lagi hari puasa gitu untuk es rumput laut dan juga bahan utama pembuatan agar-agar ini anak-anak pulau bahan oke kita berada di mana Kang wes mantap ini namanya Anjung Balai ya SD SMP satu atap nah ini ini yang unik ini jadi ini SD Negeri sama SMP Negeri dia berada di satu atap luar biasa jadi teringat di kampung masih asri sekali nah ini lapangan bolanya oke ini suasana pulau sangat tenang sekali jadi pulau ini sebenarnya sangat cocok kalau kita misalkan mau berlibur escape dari rutinitas sehari-hari yang membuat peningin kepala kita ya disini luar biasa tenang dan nyaman jadi kita sekarang lagi menuju ke musola pulau bahan oke kita sudah sampai di musola pulau bahan ini termasuk pulau bahan bagian luar bagian luar nah ini pulau bahan bagian luar nah disini sudah ada panel surya tapi ini hanya untuk penerangan jalan bagian dari pemerintah untuk di musolanya sendiri sama seperti tadi di masjid pulau bahan dalam itu masih mengandalkan tenaga generator sebelah sana itu adalah tempat pemakaman untuk warga sekitar pulau bahan oke kita lihat dulu kondisi musola pulau bahan nah ini pak ketua lagi coba melakukan pengukuran untuk kalkulasi materialnya dulu oke nanti kita tentukan posisinya dimana pemakangannya ya ya jadi musola pulau bahan luar ini masih lama ini adalah side plannya untuk bentuknya ini best bentuknya best toa toa best oke ustaz jirga toa best berapa pol 12 pol oke sip oke kita video dulu toanya Meninggalkan pulau Bahan Menuju pulau Ketumbar 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 Kering Dapat oleh-oleh Selamat menikmati Dalam ya? Dalam ya? Sama-sama gak bisa apa-apa Oke, kita tinggalkan pulau Bahan Menuju pulau Ketumbar Oke, berangkat Ketumbar Oke, kita menuju pulau Ketumbar Ini perjalanan dari pulau Bahan Ke pulau Ketumbar Jadi Ditempuh dalam waktu Sekitar 45 menit Nah, di ujung sana adalah Pulau Teluk Bakau Masuk juga wilayah Kabupaten Garimut Ini dia Pulau Ketumbar Merampas dulu kita Lantar pulau Ketumbar Bersama Bapak Alam Belurang Pulau Semakau Dan juga pemilik Hari ini saya hanya Menjalani tugas Mengantar Bapak Noko Yang teremat Menjalani perjalanan Dari pulau Semakau Dan langsung ke perubahan Dan langsung masuk ke pulau Ketumbar Ketumbar Ayo, tali, tali, tali Cocok jadi kelasi Kelasi Ketumbar Oke, kita naik dulu Oke, sudah sampai kita Waalaikumsalam Nah, itu dia Musolah Pulau Ketumbar Kita lihat dulu kondisinya Di dalam Assalamualaikum Berapa bes? 12 volt Oke Pas Jadi sejauh ini Di sini Sudah terpasang Listrik panel surya Tapi Jumlah lampunya Kurang memadai Dan juga Akinya itu Masih 50 ampere aja Jadi Daya tahannya Kurang Masih 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 Oke Itu aja yang bisa kita laporan Dari Musola Pulau Ketumbar jadi itu kondisi panelnya tadi digunakan untuk di dalam musholanya jadi secara kondisi panel sudah masih bisa terfungsi tetapi jumlah lampu dan penakinya yang kurang mau dari mushol ini nanti kita sampaikan ke tim tak akan menjadikan juga bahan pertimbangan untuk next term agenda dari tscp ini toilet dan tempat utuhnya oke kita lanjut ke Pulau Sumakau Pak pamit dulu Pak ya Waalaikumsum Oke dari Pulau Ketumbar kita mau sholat dulu di Pulau Sumakau dan juga silaturahmi dengan warga Pulau Sumakau setelah kemarin sosial tanggal 26 Agustus ayo coba dilempar kasihnya coba ini om video ini ayo coba dilaga dulu laga coba lagi dilaga dulu laga dulu ayo coba oke Oke, terima kasih ya Oke, jadi itu tadi akhir survei dari kita Pertama ke Pulau Pahan Dalam Terus ke Pulau Pahan Luar Dan yang terakhir adalah Ini, Masjid Pulau Ketumbar Jadi nanti akan kita laporkan ke tim Dan bagaimana keputusan tim Bagaimana agendanya Nanti akan kita nembukkan Bersama tim TSCB Di Pulau Batam Demikian yang bisa saya laporkan hari ini Saya Misergan Mewakili tim solid Selah serbatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.